assalamualaikum teman-teman gimana kabarnya semua semoga teman-teman sehat selalu dimanapun berada hari ini hari jumat tanggal 6 Mei 2022 di video ini aku mau bikin ketupat sebenarnya kemarin waktu lebaran pertama itu aku udah bikin ketupat cuman karena repot jadi nggak sempet aku record ini hari ini aku mau bikin ketupat lagi di sini langsung aja aku udah nyiapin ketupatnya ini ketupatnya satu ikat kayak gini isinya 10 nih agak lumayan besar-besar ya ketupatnya ini udah aku rendem selama 15 menit ini tujuannya biar apa biar nanti ketupatnya itu nggak merah warna daunnya ya jadi berasnya itu nanti nasinya tetap putih di dalamnya ini udah aku tirisin terus di sini ini aku juga udah nyuci beras ini aku pakai beras pulen ini sekitar satu kilo lebih ya ini coba satu kilo lebih dulu nanti kalau misalnya kurang tinggal aku cuci lagi ini berasnya udah aku tirisin ini aku pakai beras pulen jadi nggak perlu direndem kalau misalnya teman-teman mau pakai beras yang perah bisa direndem dulu kurang lebih sekitar satu jam nih terus di sini langsung aja mau aku isiin berasnya ke dalam ketupat untuk memudahkan ngisi aku pakai ini kayak gini ini tutup botol wadah air minum sebenarnya kalau ada aku juga bisa dipotong jadi biar dia lebih memudahkan aja untuk isiannya kita isi kalau yang beras beras pulen itu kita isi di sini di atas ini kan ada garis gini ya ini kalau yang beras pulen kita isi di sini agak lebih di atasnya jadi tiga perempat kalau misalnya ketupat kita bagi empat berarti kita sisain sedikit aja nggak kita isi beras tapi kalau misalnya teman-teman pakai beras yang perah diisi setengahnya kemudian aja segini langsung aja mau aku isi kita k 80% kemudian aja dia 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 nah ini ya segini teman-teman nih segini jangan lupa dirapetin lagi kalau masih ada yang agak longgar-longgar dikencengin jadi biar nanti berasnya enggak keluar waktu dimasak nih jadi dianya segini nih nah ini diisi semua sampai ketupatnya habis nah teman-teman ini aku udah selesai ngisiin beras kedalam ketupatnya sekarang mau aku rebus ini ini aku udah nyiapin air jadi kalau ngerebus ketupat kita masukin ketupatnya airnya harus udah mendidih ya nih tadi udah mendidih banget cuman udah aku kecilin sebelum dimasukin ketupatnya kasih garam sedikit aja kalau ada daun pandan bisa dikasih daun pandan juga biar wangi ini ini langsung aja ketupatnya mau aku masukin ini aku bagi dua biar dia bisa kerendam semua ini ketupatnya harus kerendam semua dari air mendidih kita masukin ketupat ini kita hitung 15 menit jadi kita tutup dulu nah ini udah 15 menit dari pertama aku ngerebus tadi sekarang mau aku matiin kompornya ini untuk lubang uapnya aku tutup nah sekarang mau aku diemin 30 menit selama 30 menit tutupnya jangan dibuka-buka ya teman-teman karena dia masih proses memasak ini udah setengah jam aku diemin sekarang hidupin lagi kompornya nah ini ditunggu sampai airnya mendidih dulu nanti dari airnya mendidih itu kita rebus lagi udah 15 menit tapi nunggu mendidih dulu ya Nah itu airnya udah mendidih teman-teman ini untuk perebusan yang kedua kita juga ngerebus 15 menit ya Nah itu teman-teman airnya udah agak menyusut Hai tuh udah agak menyusut ini mau aku kasih air mendidih lagi biar ketupatnya kerendam karena nanti dia kalau airnya menyusut terus ketupatnya enggak kerendam dia matangnya enggak sempurna ya ini ketupatnya udah aku rebus 15 menit yang kedua sekarang dimatiin kompornya sekarang di diemin lagi 30 menit tutupnya jangan dibuka-buka ya Nah teman-temannya udah setengah jam aku diemin ini ketupatnya sekarang dibuka mau aku tirisin ya ini diangkat ditaruh di kayak gini ya tempat yang bisa netes airnya nah ini teman-teman ketupatnya udah dingin ini dia kan warnanya tetep putih ya tetep cantik sekarang coba mau aku belah Hai ini hasilnya tuh bagus padet ya terus dia kenyal ya enggak keras gitu hasilnya walaupun cuman direbus 30 menit tapi hasilnya enggak kalah sama yang pakai peristu ataupun dari rebus berjam-jam